selamat menikmati 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 jahmiah selamat menikmati 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 sebagian selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati iman iman menikmati iman menikmati menikmati selamat menikmati menikmati iman menikmati menikmati iman menikmati 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 yang biasa yang biasa diadopsi yang biasa diadopsi orang-orang awam ada pun khuarij ini lawan dari murjia tapi sama-sama jelek khuarij itu bagi mereka kalau murjia bagi murjia apa bagi murjia iman hanya sekedar sampai lisan saja amalan bukan makanya mereka mengislamkan siapa saja islam semua orang itu yang penting dia sehadap tapi kalau khuarij ini oh amalan masuk ke masalah iman hati-hati inti dan bagi khuarij agak apa namanya keyakinan lisan dan amalan abad tubuh itu semua masuk iman tapi iman itu tidak bisa naik tidak bisa turun iman itu sepaket luk gitu baku kaku maka bagi orang khuarij kalau situ melakukan dosa besar langsung hilang imannya semuanya iya gitu bagi khuarij yang murjia terlalu lembek sehingga orang yang musrik pun tetap disebut kafir orang yang eh astagfir orang yang musrik pun tetap disebut beriman normal orang yang bergubhidah tetap imannya full ya jadi terlalu terlalu mengharap terlalu tinggi harapan ada pun orang khuarij orang salah dosa besar dikit aja udah di kafirin ya gimana dodohnya jelek tidak mana yang kira-kira lebih merusak betul-betul dodohnya tapi mana kira-kira coba antum pernah gak tinggal di perkampungan khuarij besok-besok besok cuma bikin jangan kak perkampungan sunnah terus perumahan sunnah besok perumahan khuarij ya atau perumahan murjia depan saling berhadapan tuh perumahan murjia muslim semua perumahan khuarij tiap pekan ada yang di kafirkan ya ya gitu begitu jadi itu lawan tuh ya jadi selama di dunia murjia mereka melihat kalau orang yang penting kelihatan muslim sahadat dia mau kayak gimana pun dia muslim beriman flat imannya gak turun gak naik ya kayak gitu aja beriman tapi bagi orang khuarij ya ya gak amalan termasuk iman kalau situ berdosa besar sekali aja kita kafirin ya hadis yang mereka pegang juga ada ya ya apa hadisnya tentang zina tentang mencuri gimana lafal-lafal tepatnya la yasri kustari kuhi na yasri kuh wa mu'min tidaklah seorang pencuri mencuri ketika dia mencuri dia menjadi mu'min tidak ya itu dalam pemahaman khuarij itu orang yang mencuri dia kehilangan iman secara total secara mutlak sama sekali hilang imannya kafir langsung pemahaman khuarij seperti itu iya begitu orang kalau gak ngerti kemudian berhukum dengan hukum Allah gak ngerti tapi dia akun hukumnya hukum Allah yang terbaik dia tahu itu sekali gak berhukum dengan hukum Allah kafir bagi kuharij kafir langsung iya dan seseorang kalau mendengar musik di rumahnya ya mendengar musik di rumahnya kalau bagi mereka itu udah sebesar kafir langsung ternyata kuharij yang suka mengkafirkan ini dengar musik juga di rumahnya anaknya bilang aduh mbak abe kok dengar musik lakut kafarta ya 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 abih antukode kafarta itaqillah sahadat lagi ya pak astaghfirullah anak saya ngafirin saya kamu durhaka sama bapak sendiri kamu kafir kamu aku kafir semua istri yang bingung istri murjiah taunya nggak apa-apa kalian muslim iya iya yang bingung ahlu sunnah ini keluarga mana cemara atau keluarga mana ini kok bisa kayak gini gitu ya itu akibat dari pemahaman yang salah ya jadi bagi kuharij orang dosa besar sedikit aja walaupun dosa besarnya itu sebenarnya nggak begitu sengaja memungkinkan kejahilan enggak kafir langsung iya iya padahal mereka kok ngerasa diri ya mereka mengkafirkan orang salah itu tuh dosa besar ya nanti kemudian uh saya banyak salahnya berarti ya dosa besar saya berarti saya kafir dong nah lalu gak kafirkan diri sendiri udah nggak ada lagi sisa orang yang di kafirin lalu-lalu diri sendiri kafirin ya itu kuharij untuk hukum dunianya seperti itu ya makanya kalau orang-orang yang teroris dan misalnya mereka di brainstorming dan dicuci otaknya ya brainwash ya dengan pemahaman seperti ini orang kalau salah dikit itu berarti melanggar nah yang yang mudah kena dengan pemahaman ini anak-anak muda yang bodoh anak-anak muda yang bodoh ya yang jahil nggak ngerti ilmu nggak belajar kitab kemudian nemu komunitas yang semangat beragama spirit beragama kadang ada baikatnya juga ya itu kemudian mulai di brainstorming pengajiannya eksklusif kenapa? kalau pengajian khawarij itu tablik akbar oh susah itu ya susah wah nggak bisa itu nanya ketemu eh kamu kenapa terlambat? apun stad anak sibuk stad sibuk apa? nggak si stad kok kafir kamu bohong tadi? wah repot tablik akbar digituin orang pada oh ustadznya aja ngafirin orang waduh repot nah gitu kan begitu itu untuk khawarij ya kemudian tadi udah murjah udah khawarij bilang soal iman yazid atau yanqus kemudian ada juga mu'atazilah ada juga mu'atazilah gimana kalau mu'atazilah disini mu'atazilah kita kelompokkan mirip dengan khawarij mu'atazilah kita kelompokkan mirip dengan khawarij bukan khawarij tapi beda cuman ada sedikit keserupaan kalau khawarij itu pelaku dosa besar langsung di kafirkan keluar dari iman 100% ya kalau mu'atazilah itu masih bimbang dia wah pelaku dosa besar ya mu'atazilah berpikir pelaku dosa besar itu kalau didalil dalil nggak disebut beriman mutlak gitu aja sih tapi nggak di kafirin juga langsung gitu-gitu oh yaudah berarti bagi mu'atazilah orang yang fasik atau orang yang melakukan dosa besar berada di manzilah baina manzilatain diantara dua derajat derajat iman dan kafir dia nggak bisa disebut iman beriman mu'min nggak boleh disebut mu'min muslim nggak boleh disebut kafir juga nggak bisa terus apa ya itu ya begitu aja manzilah nama ini itu manzilah baina manzilatain ya begitu jadi kalau misal orang mu'atazilah ketemu dengan pelaku ya dosa besar dia status mereka adalah bukan mu'min bukan juga kafir tapi manzilah baina manzilatain itu hukum di dunia versi khwarij dan versi mu'atazilah tapi hukum di akhirat menurut khwarij beda menurut khwarij dan mu'atazilah sama di dunia khwarij bilang pak kudus besar kafir langsung mu'atazilah bilang nggak di kafirin dia di tengah-tengah tuh antara iman antara kafir tapi di akhirat sama khwarij bilang di neraka abadi selamanya mu'atazilah bilang di neraka abadi selamanya walaupun cuman bohong doang dosa besarnya begitu ya insyaallah kita lanjutkan pada isya tapi pertanyaan aja kalau ada pertanyaan segera ditulis dan dilemparkan kesini jangan dilempar tapi maksudnya ditaruh disini insyaallah kalau bisa anda jawab anda jawab insyaallah Alhamdulillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah wa'ala alihi wa sahdihi wa man wala anu ba'd Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Semoga Allah menjaga antum walaka misluhu apa ada murjiah modern murjiah modern kalau memang dari segi pemikiran sebenarnya banyak dari kalangan awam itu mereka berpemahaman murjiah dari dalam masalah iman dan tidak berpengaruhnya hal-hal terhadap kefasikan ya banyak dari orang-orang memahami yang penting mah islam aja udah gitu yang penting kan saya kan islam nah itu pemahaman murjiah mau dia mau minum khomr kek mau dia ngerampok kek mau dia apa perbedaan ahlu sunnah dengan murjiah diantaranya dalam mensifati seseorang sebagai mu'min kalau ahlu sunnah tidak bermudah-mudah dalam mengkafirkan tetapi tetap dalam ahlu sunnah ada bab takfir pengkafiran kalau murjiah itu nggak ada nggak ada yang dikafirkan semuanya beriman insyaallah semuanya selamat insyaallah walaupun dosanya luar biasa mereka baru mengkafirkan ketika ada orang secara ofisial bilang saya murtad saya kafir nah baru tuh dikafirkan misalnya karena lafalnya udah menunjukkan kekafiran gitu kan kemudian ahlu sunnah wal jemaah ketika melihat seseorang berlaku fasik maka ahlu sunnah mengatakan dia memang beriman tapi beriman dengan adanya kefasikan pada dirinya nggak dikatakan langsung oh dia beriman ada orang melacur dia mu'minah ya nggak bisa gitu ngomong dia mu'minah doang gitu itu membuat membuat orang jadi longgar oh ternyata yang melacur aja tetap dibilang mu'minah ya ahlu sunnah bilang dia mu'minah tetapi ada kefasikan pada dirinya yaitu pelacuran itu ya gitu ya kalau murjiah itu bahkan pelacur dibela jadi lagu kupu-kupu malam apa salahnya coba jadi pelacur nah ini pemahaman irja ya jadi banyak musisi itu berpengahan murjiah iya mereka bilang eh musik haram tau gitu kami tau musik haram ada band yang dulunya mantan santri juga dulu santri-santri jadi nge-band ya kemudian bandnya ini ya nggak usah disebutin ya nah kemudian ketika di infotainment diwawancarai oleh Yasmin Cami infotainment gitu ya berita-berita kayak yang nggak bermanfaat itu tapi waktu itu Ana lagi ngeliat ya ya kebetulan kebetulan sekitar tahun 2007 2008 ya itu bilang kami pun tau bahwasanya musik itu haram gitu ngomong-ngomong gitu band loh ini band terkenal loh kalau kita sebut Anton sepakat untuk tau iya oh band itu ternyata dulu santrin ya bahkan ada dulu santri 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 mukanya juga muka santri bikin band suara halus tau itu kami tau ini orang musik tapi kan untuk kebaikan mencari nafkah nggak masalah ini pemahaman murjiah nih ya murjiah tapi kok antum bilang ke dia antum santri ya tau nggak murjiah nggak tau nah itu antum itu murjiah tuh udah kok sayang ya gitu jadi nggak apa-apa nggak apa-apa semua belum nggak apa-apa ya dalam masalah agama ya kalau ada anak kecil mecahin kaca bilang nggak apa-apa jangan bilang wah murjiah ibunya nih ya gitu nggak gitu ini dalam masalah iman ya dalam masalah iman ya dalam masalah iman ya itu jadi masyarakat tuh banyak yang terjangkit pemahaman seperti ini terlalu longgar seolah perbuatan itu nggak membuat kurangnya iman ya bahaya ini pemahaman seperti ini bahaya ya semuanya di nggak apa-apain padahal berapa-apa semuanya itu orangnya kalau misalnya kita betul-betul mau menaruhkan full murjiah polisi nggak perlu ada tentara nggak usah ada orangnya jarang rampok di Sulawesi itu nggak apa-apa itu nggak mengurangi iman mereka selama mereka tawakal dan ikhtiar itu ikhtiar mereka kacau ya kacau murjiah modern ya secara nggak langsung atau secara nggak sadar mungkin banyak dari masyarakat ya berpemahaman seperti itu yang penting agama saya mah islam atau yang penting saya itu sidik amanah membalik patona kalau udah gitu udah lah yang penting saya ikut itu aja lah saya pokoknya ikut Nabi Muhammad lah pokoknya ngomong kayak gitu ikut Nabi Muhammad ada hayalah sohaya falah nggak soh berjamaah katanya ikut Nabi Muhammad gitu jadi murjiah modern antum tau lah ya tapi orang-orang pun nggak bisa antum bilang antum murjiah ya pertama mereka nggak paham ya kedua lebih baik antum ajarkan daripada bilang mereka murjiah nggak ada manfaatnya antum mentahir umat sekalian wahai kalangan murjiah ya di depan pangkalnya ojek antum ngomong gitu ya orang bingung ngomong apa ini jenggot ini orang jenggot ini ngomong apa murjiah murjiah kalau ngaji jangan disini mas ngaji di masjid sana ya dikira ngaji kita ya begitu jadi ajarkan aja daripada kita mencap mereka murjiah langsung bagaimana menyikapi sebagian penuntut ilmu pemula yang sibuk dengan mencari tahu kelompok menyimpang dan lebih asik membahasnya ketimbang mempelajari akhidah ahli sunnah apa alasan para ulama yang terlincir dalam oh ada dua pertanyaan jadi pertama bagaimana menyikapi sebagian penuntut ilmu pemula yang sibuk dengan mencari tahu kelompok menyimpang dan lebih asik membahasnya menurut mereka ketimbang mempelajari akhidah ahli sunnah wal jemaah ini kesalahan menhajiah dalam menuntut ilmu siapapun yang salah dalam proses menuntut ilmu maka input salah outputnya juga bakal fatal bisa jadi ya dia menerima oh kayak gini cara saya belajar cara saya belajar melihat bantahan bantahan firko firko sesat apa pokoknya bantahan aja masalah padahal untuk mentaksis akhidah untuk dirinya membina akhidah untuk dirinya itu belum kuat nah yang seperti ini dikhawatirkan kelak akan terjadi inti kasah atau futur inti kasah itu adalah berbaliknya seseorang kekeburukan setelah bertahubat darinya ya bisa jadi atau malah justru dia menemukan kebenaran di salah satu aliran sesat karena apa karena dia tuh nyari aliran sesat membantah aliran sesat padahal diri sendiri gak punya modal akhidah yang benar ketika melihat salah satu aliran sesat kok cakep ini wah ini aliran sesat dia bagus betul-betul sacrifice mengorbankan darahnya kemudian betul-betul memiliki perasaan yang kuat terhadap salah satu cucu Nabi SAW al-Hussein wah sampai kemudian kepalanya diberdayain wih ini kayaknya ini lebih dekat kepada kebenaran ini tersentuh hati saya ketika melihat ini baru nih ini yang selama ini saya cari inilah kebenaran yang tadi pengen ngebantah eh ikutan karena apa belum punya bekal mana yang benar mana yang salah karena biasa melihat yang salah terus wah hancur orang-orang yang melihat yang belum begini kelihatan benar kemudian mental bis padanya mulai ikutan pengajiannya ya pengajian eksklusifnya mulai ikutan ya kemudian ya dekat dengan mereka mulai kemudian sholatnya beda datang ke Masjid Hijau bawa kepingan gini taruh di ini ditanya Aki itu apa Aki ini ya cuma hiasan doang apa-apa kemudian sujud gak sah sholatnya karena sujud ini gak nyentuh dengan bumi sujud disini jidatnya kemudian pokoknya ada mulai ritual itu kenapa dari apa dari awalnya tidak membangun dulu kita itu harus melakukan taksis terlebih dahulu dibina dulu sebelum bercabang kita harus mentahliah sebelum tahliah yaitu melepaskan subhat dari diri sendiri sebelum kita berhias antum biasanya berhias dulu atau mandi dulu anda gak percaya anda sepertinya antum mandi enggak berhias enggak mandi dulu baru kenapa mandi bersihin dulu tuh badan baru berhias jauh sampai berhias ah mandi ah hilang hiasannya ya begitu kan nah sebelum kita kebap bantah membantah benamkan diri di akidah yang benar dulu tancapkan disitu belajar yang teguh makanya tolibul ilm pemula kalau untuk urusan bantahan gak usah nimbrung-nimbrung pahami aja akidah yang benar dan yang salah gimana urusan bantah nanti kalau udah punya malakah ilmiahnya baru ya minimal kalau bisa kopas ajalah gitu loh gak usah bikin-bikin tulisan baru ntar bikin tulisan baru subahat keluar subahat keluar tanpa ilmu subahat keluar kemudian ada orang yang simpati sama antum eh dia kemudian nge-share orang nge-share share share akhirnya malah nambah subahat subahat dibantah dengan ketidaktahuan akhirnya nambah subahat subahat bertambah orang makin teracuni antum udah berdosa gitu ya jadi pelajari dulu yang benar akidah halusunah pun tadi pun anak mengat atau menjelaskan tadi akidah akidah tersebut kan global gak terperinci banget kenapa karena kalau tahu terperinci anak khawatir antum terjatuh ke subahat nanti bingung bingung mikir sendiri nanya malu oh gini akhirnya salah paham jadi cukup tadi global insya Allah paham tadi global itu kan ya pemerintahnya paham ya murjah kayak gimana khwaris kayak gimana muatazilah kayak gimana ya dan jahmiah kayak gimana ahlusunah kayak gimana dalam masalah iman tiga hal tadi dan juga dalam masalah iman naik dan bisa turun ya begitu ya itu dulu pahami dulu yang betul-betul sampai paten insya Allah kemudian apa alasan para ulama yang terbelincir dalam asma sifat asalnya para ulama salaf itu mereka mereka murni memahami asma dan sifat Allah sesuai dengan keagumannya sesuai dengan makna wahir tapi kemudian di masa ya tiga hijriyah ya tiga hijriyah dua ratusan ya itu mulai afon dua hijriyah seratus apa abad dua hijriyah berarti seratusan ya itu mulai terjadi harokatut terjemah atau harokatut ta'arif namanya yaitu harokatut terjemah menerjemahkan buku-buku filsafat yunani kuno ya udah kuno berarti kan kuno ya tau kuno kuno itu usang ya kitab-kita filsafat mantik ya kitab-kita filsafat yunani diterjemahkan dengan semangat oleh beberapa kolifah ketika itu ya diterjemahkan ke bahasa Arab nah umat islam itu umat yang betul-betul semangat menuntut ilmu semangat sekali untuk terjemah Masya Allah sampai kemudian mungkin agak kurang puas dengan apa yang ada di tuturun hadith-hadith maka kemudian harokatut ta'arif atau harokatut terjemah gerakan penerjemahan menuju bahasa Arab diterapkan banyak buku-buku terjemah mulai pada pelajaran disitu mulai disitu racun racun tentang memahami asma awan sifat sesuai dengan mantik atau sesuai dengan filsafat yang kemudian mulai aliran jahmiyah kodariyah mu'atazilah dan seterusnya nanti ada asyairah dan seterusnya dari situ jadi rata-rata dari masalah penafsiran rata-rata dari masalah kaedah-kaedah yang mereka terapkan itu kaedah-kaedah kalamiyah yaitu awal ujungnya dari filsafat juga ya begitu jadi kacau memahami asma dan sifat Allah dengan pemahaman logika semata yang mana para ulama ahlu sunnah dari kalangan sahabat dan tabi'in mereka tidak pernah memahami asma dan sifat dengan metodologi versi ahli kalam semisal mu'atazilah asyairah kullabiyyah maturidiyah dan semisalnya begitu ya begitu penyebabnya kalau orang-orang sekarang penyebabnya apa ya penyebabnya karena salah didik salah pesantren salah buruh ya akhirnya begitu terus ya Allahuakbar bagaimana menumbuhkan iman dalam alam bawah sadar atau separuh sadar maksudnya apa ini menumbuhkan iman dalam alam bawah sadar ini apa maksudnya ini menumbuhkan iman dalam alam bawah sadar belum sadar imannya tumbuh pas sadar imannya hilang gitu karena ketika sedang sadar 100% maka akan bersemangat dalam beramal namun tatkala bangun tidur sulit untuk taat seperti bangun subuh dan membuka banyak pintu dosa seperti telat subuh dan bertengkar dengan ibu karena bertengkar saat baru bangun yang emosinya emosi saya ah berarti antum ini ya sering tidak stabil ini biasanya jomblo yang seperti ini ya maka solusinya adalah bertakwak barullah kuasa kuasa kan butuh sahur sahur sebelum subuh ya ini kalau saya baca dari curahannya seperti curahan orang yang belum menikah maka hendaklah berpuasa kalau belum mampu nikah kalau ini mampu nikah nikahlah cepat-cepat supaya lebih teratur hidupnya nah disini pertanyaannya menumbuhkan iman dalam alam bawah sadar mungkin ketika belum begitu sadar imannya sudah ada kuat gitu ya ya mungkin terjadi bagi orang yang bertakwa ya iya bagaimana caranya caranya adalah pertama banyak berdoa kepada Allah kedua tadi hablu minallah kemudian hablu minanas diperbaiki banyak berteman dengan al-jaris as-salih yaitu teman duduk yang salih sehingga terpenuh dunia itu ketiga banyak-banyak baca al-quran dan memaknai kandungannya jangan tinggalkan itu juga sunnah nabawiyah dan kandungannya maknai betul-betul kalau bisa kaitkan diri dan harian antum dengan hafalan walaupun one day one ayah satu hari satu ayat kaitkan ikat diri antum dengan itu karena dengan mengikat diri dengan hafalan walaupun satu hari satu ayat itu antum akan selalu kembali ke al-quran dikit-dikit balik ke al-quran dikit-dikit balik ke dikit-dikit buka hp lihat al-quran sampai masuk rumah ngeliat cari al-quran gitu ketika anti antum udah terpaut dengan kalam Allah itu setan itu ini kan gara-gara setan ini ya ini kan setan mengelabuhi dia ya maka setan itu semakin ciut untuk mendekati antum ya begitu ya terus bertengkar dengan ibu kenapa bertengkar dengan ibu ya kenapa apa jangan-jangan keluarga yang tadi itu ya ah bapaknya siapa ibunya melerai ya nggak nggak apa-apa deh masih beriman nggak apa-apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Dalam Al-Quran Barang siapa yang tidak berhukum Dengan hukum Allah Jatuh dalam kekafiran Orang-orang fasik dan orang golim Tergantung Dengan kadar kepercayaan dia Terhadap selain hukum Allah Dan saya mempercayai Bahwa hukum Allah lebih baik dari segalanya Berarti sebagai aparat Saya jatuh pada dosa ustaz Disini kalau sampai Mempercayai hukum Allah lebih baik dari segalanya Sampai mu'min Tetapi disini lihat apakah sampai Mengyakini juga Peraturan-peraturan yang Menyimpang dari syarat Allah itu Juga bagus kalau meyakini itu berarti Sampai zalim atau fasik Maksudnya kini itu ada bagusnya Tapi hukum Allah lebih bagus Kalau peraturan kayak sesuatu yang Sifatnya mubah Sosial Yang tidak melanggar syarat Allah Seperti adanya lampu merah Adanya SIM dan STNK Ini gak ada masalah Ini gak ada masalah Tapi peraturan seperti pemilihan Pemimpin dengan cara Pemilihan umum Ini jelas Tidak sesuai dengan syarat Allah SWT Jangan pernah menganggap itu lebih baik Daripada Pemilihan oleh Wali oleh para ulama Beda Maksud Tukang Mojek bisa makan dengan Suara ustaz Gak bisa Kalau itu salah Nah kalau ternyata Antum juga meyakini Beberapa peraturan yang melanggar ini Itu ada bagusnya Nah ini masalah disini Sekali lagi Beberapa peraturan Ada yang menyimpang dari hukum syarih Seperti misal peraturan Pemimpinan perzinahan Pemerkosaan Atau misalnya Coba Ada cowok-cewek berzina Dikebek sama Warga Ditaruh di Apa Kepolisian Kemudian Hukum negara State nya gimana Statusnya Kalau sama-sama suka Ada masalah Gak dipermasalahin kan Kan sama-sama suka Misalnya Hah? Hati-hati Dinasihatin Ya di nasihatin Mestilah Nasihatin Tapi disini Hukum negaranya gimana? Apakah Di penjara Dua-duanya Atau di hukum Had Enggak kan? Kalau di hukum Had Itu baru hebat Itu dahsyat Enggak Kalau dua-duanya sama-sama suka Ya no problem Nah Ini hukum Allah bukan? Siapa yang meyakini Ini lebih baik Daripada hukum Had Dia kafir dia Yang meyakini Ini hukum yang seperti Ridho sama-sama itu Gak apa-apa Lebih baik ini Ini adil Daripada hukum Islam Yang seperti Apa dirajam Dilemporin batu Wah itu serem itu Enggak memang Itu gak usah Enggak lebih baik Daripada ini Ini yang lebih baik Ini kafir nih Ngomong kayak ini kafir Hati-hati tuh Ya Tapi kalau meyakini bahwasannya Hukum Allah pasti yang hati itu Ya itulah yang benar Cuma mau gimana lagi Kita kayak gini Ya udahlah Nah ini Kalau emang Seperti ini Zolim dia Zolim Gak sampai Kepada kekehuran Gitu kan Tentu aparat Tentu aparat ya Hukum ubah Kenapa Bisa masuk dalam dosa Dan itu agak sulit Memang Tapi bisa masuk dalam dosa Coba Siapa diantara kita Yang kadang lupa Bawa SIM Ah Wah baru ingat Disitu Ah Bismillah 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 Itu bisa masuk dalam dosa Karena Allah Ta'ala Memerintahkan Wati'ullah Wati'ur Rasul Wa'ulil amri minkum Ta'atilah Allah Ta'atilah Rasul Dan Penguasa Dari kalian Dari kalian Dari kaum muslimin Penguasa kita muslim kan Muslim Gubernur Ataupun Parasidin Alhamdulillah Wapakahumullah Tapi disini Termasuk taat gak Duga terhadap Polisi yang punya otoritas kan Ini termasuk ketaatan juga Tapi memang Kita ini Udah Mau taat Kadang-kadang Susah Lampu merah Kelaksun dari belakang Lampu merah bos Bas bos Bas bos Petang Kosong itu Punya mata gak sih Waduh Waduh Ya Kadang-kadang repot Garis Finish Garis Zebra cross Mau gak mau Kita Kedorong ke depan Gak ada salah Udah biasa Kayak gitu kan Padahal itu termasuk Tidak taat Dan pak polisi pun Ya biasa aja Kayak gitu Gak apa-apa Maaf ya Bukan Bukan bermaksud Apa-apa ya Dan apakah Status orang-orang Khwarij Murjia Dan Mu'tazila Kekal di neraka Urusan seperti ini Mereka ini Salah tafsir Salah menafsirkan Orang-orang seperti itu Ulama kebanyakan Berpendapat Khwarij Tidak langsung Dikafirkan Walaupun mereka Suka Mekafirkan orang Tapi gak Dibalas Dikafirkan Tapi sebagian ulama Ada yang berpendapat Khwarij ini Dikafirkan Kenapa? Karena dia pun Telah mengubuk-ubuk Hukum Allah Dengan Mengatakan Semua pelaku dosa besar Kafir semua Iya Makanya Orang-orang Khwarij itu Anti dengan Siapa Siapapun Bahkan para sahabat Tabiin Siapapun itu Ibnu Abbas Sampai Menasihati mereka Dan sebagian Banyak dari mereka Itu Kemudian bertawabat Sahabat pun Dikafirkan Sama mereka Banyak sahabat Yang dikafirkan Tuh Lihat Saking ngerinya Khwarij Tapi gak Serta-merta Langsung dikafirkan Ibnu Abbas Datang gak Langsung ngafirin mereka Nasihatin Ini berarti Wallahu'alam Hukum di dunia Hukum di akhir Wallahu'alam Hukum di dunia Mereka ini Gak langsung Dikafirkan Kalau Murjiah dikafirkan Sekarang Banyak orang Berkemah Murjiah Coba Antum tanya Sopir angkot Pak Udah sholat belum Hehehe Gitu jawabannya Wahai loh pak Kalau gak sholat Nanti kan Gak masuk surga pak Ya Yang penting Kansakan muslim Oh Bapak Murjiah ini Kamu dikafirkan Gitu Enggak Dinasihati dulu Dinasihati dulu Tapi kalau misalnya Enggak pernah sholat Sama sekali Maka dia Kafir Bukan karena Murjiah Bukan karena apa Siapa yang meninggalkan Sholat sama sekali Kafir Gitu kan Bukan karena Murjiah Bukan karena Khwarij Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah benar Jika kita Sebagai umat muslim Jika sudah Menyatu Dengan Allah Tidak perlu Sholat Hanya cukup Niat Karena ada Teman Ana yang Mendapatkan Ilmu tersebut Di tempatnya Menutup ilmu Iya Ini Merasa Diri sudah Menyatu dengan Allah Ini akidah Kufur Akidah Musyabihah Akidah Musyabihah Mujassimah Holuliyah Inilah Dril Musyabihah Inilah Dril Mujassimah Kita yang dituduh Mujassimah Musyabihah Tapi yang seperti ini Di antara Ekstremis Tasawuf Itu mereka Berakidah Holuliyah Mujassimah Musyabihah Mererti gak Istilah-istilah itu Nah nanti kapan-kapan Kita pelajari lagi Kapan-kapan Insyaallah Jadi yang seperti ini Holuliyah Atau Itihadiah Menyatunya Makhluk dengan Allah Atau Manunggaling Kawulogusti Itu Akidah Yang betul-betul Membuat pelakunya Atau Pemilik akidah tersebut Kufur Langsung Auto Kufur Automatik Kufur Langsung Selesai End Sudah Putus Ente bukan Saudara-ana Lagi Ya Murtad Murtad Tapi Antong Jangan tebas langsung Disini bukan Autoritas kita Kita Warna rakyat Bisa Ini Autoritas Aparat Walihul Amri Untuk Kita laporkan Pak Ini Murtad Kenapa Dia berpendapat Pendapat ini Bahwasannya Allah Bisa menyatu pada dirinya Eh Taunya Aparat Kan itu Benar Lah Semua 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 Ya Pokoknya Walihul Amri Muslim Itulah yang berhak Untuk Mengeksekusi Orang seperti ini Kalau ternyata Tidak diapapain Dibiarin Ya dosanya Bukan dosa Antum lagi Sekarang Dosa siapa Dosa pemimpin Antum ini Dosa pemilik Otoritas ini Bukan dosa Antum lagi Biar Yang tanggung dosain Mereka Kalau misalnya Didiamkan Hal seperti ini Sudah dilaporkan Tapi didiamkan Hakim misalnya Didiamin Nah apa-apa ini Sudah gak masuk Hukum saya Biar urusan dia Yang penting Sidikat mana Balik patonah Sudah gak usah Urusan saya Ya Begitu Jadi ini Kufur Tidak Pertama Merasa Menyatu dengan Allah Kedua Tidak perlu Sholat Itu semua Adalah kekufuran Sudah Plus plus lah Kufur plus plus lah Ya Jadi ini merasa Allah Ta'ala Menyatu dengan Makhlufnya Jelas ini penghinaan Buat Allah Subhanahu wa ta'ala Penghinaan Buat Allah Subhanahu wa ta'ala Dari dulu ada istilah Namanya Manung Galing Kawulo Gusti Kawulo itu Hamba Kawulo Makanya bahasa Itu kadang-kadang Kulo Ngomong kulonya Juga yang benar Bukan kulo Kalau kulo Salahkan ya Kulo Gak suhi gitu Kulo Kulo Kawulo Kulo Abdi Kalau bahasa Sundanya Ya Abdi Ya gitu Bukan Aing Abdi Nah itu Kawulo Hamba Abd Gusti Itu Syed Itu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Nah Manung Galing Itu Itihad Melebur Bersatu Dahulu Di zaman-zaman Kerajaan Istilah Manung Galing Kawulo Gusti Ini Buat Raja Yang Belusukan Jadi Belusukan Itu sama dengan Manung Galing Kawulo Gusti Karena apa Melebur bersama rakyat Ngobrol Nah gitu Dulunya kayak gitu Sekarang namanya Belusukan Ya Nah Kemudian Ajaran sufisme Ekstrimis Ya Ya Bersatu padu Dengan ajaran Mungkin Animisme Daerah Indonesia Juga ada Bersatulah Tuhan Perwujudan Tuhan Dengan Wujud makhluk Maka Makanya ada yang bilang Dimanakah Allah Allah Rizjiah di saya Nah itu bisa efek dari Akidah seperti ini Ya Bersatunya Makhluk Hamba Kawulo Dengan Gusti Ya gitu Manung Galing Kawulo Gusti Ya Begitu Itu adalah Akidah Kufur Haram Dan memurtadkan Pelakunya Ya Dari Islam Begitu Siapapun yang punya Akidah seperti itu Di Indonesia ini Maka Kholas Kufur dia Ya Udah ya Cukup insyaallah ya Kita cukup sampai sini Jazakumullah khair jazak Insyaallah kita ketemu dua pekan lagi Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa sahbihi Wa jema'in Subhanakallahumma Bi hamdika Asyidu Alla ilha illa Anta Astaghfirullah Wa atuh Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum